selanjutnya, dudukan pelat yang pertama kita membuat dudukan terlebih dahulu dengan menggunakan bearing ukuran 6201 selanjutnya, dudukan pelat ini menggunakan pelat ukuran ketebalan 2mm yang sudah dilubangi setelah itu, kita alas untuk pengelasannya disini tidak perlu penuh cukup beberapa titik saja sudah kuat oke, jika sudah kita lepas jadinya seperti ini ini adalah dudukan lakernya oke, kemudian ini besi as biasa dengan ukuran 10 cm dan juga A-dread yang satunya thread yang satunya polos yang akan kita sambungkan kita menggunakan baut M10 kita sambung oke, pastikan tersambung dengan kuat dan lurus selamat menikmati bagian selanjutnya bagian selanjutnya ini kita membuat gear yang untuk rantai kita menggunakan dread yang sudah kita potong kepalanya dan kita bubut ujungnya untuk dimasukkan ke gear gearnya kita menggunakan gear kecil banyak tersedia di online kalau cari di toko-toko biasanya masih susah ini kunci 19 kita masukkan ke gearnya seperti ini kemudian kita pukul tujuannya untuk membentuk pen ya mengunci oke kita kunci dengan murnya pastikan kencang kita kencangkan setelah itu soalnya seperti ini oke kita pasang pada dudukan yang telah kita buat oke dipasang kemudian dikunci dengan menggunakan bagian mur ya untuk bagian yang satu ini yang dreadnya panjang kita pasang dua mur atau kita kontra kita kontra seperti pada video oke untuk yang satunya tidak usah dikontra ya cukup satu saja oke sudah jadi selanjutnya tinggal dipasang pada rangka utama selamat menikmati selamat menikmati oke pada pemasangan bagian untuk pengkaranampan ini ya ini tidak perlu kita las penuh ya cukup kita titik saja karena nantinya akan kita buat bongkar pasang akan dipasang dengan menggunakan baut ya, jadi bisa dicopot jadi cukup di titik atau dicantumlah saja untuk mematankan posisi oke dan jadinya seperti ini oke tunggu part selanjutnya terima kasih yang telah menyimak videonya teman-teman semoga bermanfaat